Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dari Kuarcam Kabupaten, Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor Lalu ada juga teman-teman racana dari universitas lain yang memang mereka datang jauh-jauh dari UNPAD, dari UNJ, dari UNSICA Mereka jauh-jauh datang untuk merayakan, sama-sama merayakan hut Pramuka IPB yang ke-51 Aku berharap semoga Pramuka IPB makin dikenal banyak kalangan, makin dikenal banyak orang Dan juga bisa bermanfaat oleh banyak masyarakat di luar sana Harapannya Pramuka IPB bisa terus maju, tetap berkarakter sebagai wadah pengembangan diri oleh mahasiswa Dan juga kedepannya menjadi salah satu pionir tumbuh kembangnya suatu bangsa Dan juga harapan-harapan lain semoga anak-anak di Pramuka IPB ini, teman-teman di Pramuka IPB Menjadi orang-orang yang selalu sukses dan bergembira di setiap saatnya Terima kasih Kami mengucapkan selamat pulang tahun Pramuka IPB IPB 51 Pramuka IPB bisa Nah, hari ini kita baru beres rapat koordinasi dengan beberapa komisi Untuk menyiapkan beberapa kegiatan di keluarga Pramuka IPB Dalam rangka rangkaian put Pramuka IPB sekaligus terkait dengan put Pramuka IPB Oleh karena itu, ada satu kelihatan yang kita akan menunjukkan di bulan dunia Itu adalah kompetisi mini soccer pengembangan Nah, dia dari Pramuka IPB di mana pesertanya adalah Para Madiran Para Madiran di kuara di para Pramuka IPB Itu berbentuk pertandingan Ini soccer antar anggota Madiran Yang diperkirakan kegiatan ini akan berlangsung selama dua bulan Jadi akan berakhir di Agustus Soal di sana itu pada saat kegiatan ini berakhir di Agustus Itu berkempatan juga dengan kegiatan yang kita coba untuk menjadi kegiatan tahun Pramuka Pramuka, yaitu sport funding Di mana kita tandirkan kegiatan ini menjadi buncak perayaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Doni Aprianto SIP Ketua Panitia FLS 2N Sekolah Dasar Tingkat Kota Pogor Yang hari ini Alhamdulillah kita adakan untuk lombanya DSD IT alias Min 2 Kegiatan ini sebenarnya bermulai dari di tingkat kecamatan Yang selanjutnya kami adakan terhadap kota Jumlah total semuanya ada 1096 peserta Ada 5 cabang seni yang dilombakan Ada seni tari, menyanyi solo, kria, gambar cerita, dan satu lagi pantomim Dari kegiatan ini juara satu tingkat kotanya nanti akan mewakili ke tingkat Provinsi Jawa Barat Dan harapan kami dari kegiatan ini semoga tumbuh bakat-bakat seni Yang akan membawa nama baik dan nama baharum dari kota Pogor sendiri Mungkin itu dapat yang kami sampaikan Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga Jumlah 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 Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka buat semuanya Salam sehat sejahtera buat kita semuanya Pada hari ini di tanggal 25 Mei 2024 Hari Sabtu Pakalan SMP Negeri Nambogor Pramukanya mengadakan kegiatan Fun Games Yang mana Fun Games ini tujuannya untuk mendapatkan beberapa TKK Yang mana Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Meskipun diawali dengan cuaca yang sangat, apa namanya, tidak kita harapkan ya hujan Tapi dengan semangat juang yang tidak redup dari peserta para Fun Games Alhamdulillah semua berjalan lancar Harapannya mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi motivasi juga Dan juga gambaran atau menjadi daya juang Daya juang para peserta Fun Games ini untuk bisa meningkatkan kreatifitasnya Agar terutama bagi sumbangsinya untuk Pramuka Pangkalan SMP Nambogor Itu aja mungkin kesan dan kesan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Putudika Dirabkatama Saya berjabatan di Pramuka sebagai Pratama Pada tanggal 25 Mei 2024 ini Terjadi kegiatan Fun Day Yang bertujuan untuk mengejar TKK gerak jalan Untuk Putra 15 km dan Putri 12 km Semoga saja Pramuka SMP Nambogor semakin baik dan semakin maju Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini Salam Pramuka hari ini Saya Renata, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Terima kasih Terima kasih.